PEMBICARA 1 Atau Muncul lagi Karena ikhlas dan tegas Disampaikan larangan itu dan kemudian juga Polisi maupun tentara Tegas juga menindak Banyak itu sudah kita temui Tangkapan-tangkapan yang menangkan Lampang-lampang atau aturut PKI Komunis Kemudian ditindak Yang tidak adalah Pemikiran Kita tidak tahu Siapa sebetulnya yang Apakah orang ini komunis atau tidak Karena dia hanya ada di pikiran Nah itulah yang mempengaruhi berbagai kebijakan Makanya kita bisa mengukur Kalau ini kebijakannya tidak Pro rakyat, kebijakannya Sosialis Komunis Itu bisa dirabah dari Dari Berbagai kebijakan yang lahir dari setiap Pemimpin kita Tapi kalau sampai saat ini saya lihat Belum ada pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi Mempengaruhi Kita ini untuk bersikap dan berkindak Mengarah pada filosofi dan paham Komunis banget Jadi Rusia boleh runtuh Temboknya boleh runtuh, Berlin segala macam Tapi kan pemikiran tidak Komunis kan tetap hidup dan berjalan Nah inilah yang sebenarnya Yang harus terus-terus kita waspadai Jadi bentuknya Lagi fisik Jadi bahaya laten Jadi bahaya laten Latennya ini yang baik Sebetulnya kalau orang Mau komunis ya boleh-boleh saja Cuma jangan di Indonesia Mungkin begitu ya Silahkan pindah ke negeri Kalau disini Kita sudah paten dengan kesepakatan Kita punya Pancasila Jadi kalau Ketuhanan yang Mahesa dia tidak setuju Ya nggak apa-apa Tapi jangan di Indonesia Sepakat kan begitu Ya Karena mungkin pemikiran itu Orang Saya emang nggak percaya sama Tuhan Ya nggak apa-apa Tapi pindahlah Jangan disini Dan jangan menyebarkan Pemikiran itu Mungkin begitu ya Mas ya Ya Baik jadi masyarakat apakah Tidak perlu risau Karena MPR akan mati-matian Membentengi ini gitu? Ya pasti Itu sudah harga mati Dan itu menjadi Sumpah dan janji kita semua Agim sebagai Warga negara Indonesia Kita telah bersumpah Untuk mempertahankan Indonesia Dan mempertahankan Pancasila Sebagai dasar Dan ideologi Negara Jadi Setiap pejabat Dan rakyat Telah bersumpah Untuk kita Makanya kita harus jaga bersama Makanya saya kemarin angkat topi Ketika para punawirawan Bergerak Dan mengingatkan kita Adanya bahaya ini Jadi ya Alhamdulillah semua Masih dalam Kesadaran yang sama Dalam frekuensi yang sama Kita memahami Bagaimana pentingnya Pancasila yang selama ini Menjaga Kesatuan kita Saya tidak bisa membayangkan Bagaimana kita datang bersatu Kalau Tanpa adanya Apa namanya Filosofi Dan ideologi yang sama Yang paling penting adalah Kita Berketuhanan yang Maha Esa Itu kuci yang pertama Kita akhir Ya Alhamdulillah Ya saya senang sekali Karena kalau ini Sudah terganggu Mau kaya Mau miskin Kalau akhirnya terganggu Biasanya bangkit Dan akan sangat rugilah Kalau kita harus Harus riwoh lagi Urusan yang sudah Harusnya sudah mengakar Ya Jadi Adanya penjelasan ini Mudah-mudahan Para pemirsa Dan sahabat-sahabat sekalian juga Menyadari bahwa ini Silahkan Silahkan Bahwa ini Hal yang serius Yang dicermati oleh semua pihak Begitulah ya Pakat Masya Allah Eh kapan akhirnya Teramal lagi di rumah Ya Baru juga Mau ngomong-ngomong Kapan sekarang Pakai njum begini Mas Tapi mas juga kan Pengusaha Gimana nih Dalam situasi Seperti ini Usaha-usaha Tiarap Mantap Manset Tau mantap mas Mantap tuh makan tabungan Itu makan tabungan Mantap Jadi gimana Kita mau usaha Jualan apapun Daya beli maskar Tidak ada Jadi kita jualan apa Tidak ada yang beli Ya masalah kan juga Susah juga Lebih mengutamakan Kebutuhan kokohnya Sekarang ini Kemarin Sekolah anak-anak Sebelumnya Pasti nanti ke depan ini Kita akan mengandati Bagaimana Nanti bahan Dan bisa termakan 3 kali sehari Ya mudah-mudahan bisa kita lewati Masa-masa seluruh ini lah Mas gimana tentang itu Bisnisnya Situasi bisnisnya sekarang? Mas Semua sektor terburuk Kalau dulu 98 Kita ke Ekonomi Ekonomi UKM masih hidup Masih bisa menjadi pelanggan Sekarang hancur semua Usaha besar, usaha kecil Hancur semua Karena paseluduhnya Terpukul Dan karena semua orang Masuk ke rumah masing-masing Karena dilarang Berada di Jalan-jalan Dilarang berada di Tempat-tempat usaha Di pabrik Di pol Ya matilah kita Semua mati Semua mati Nah paling yang bisa Masih pertahan adalah Usaha-usaha yang Di bidang kesehatan Kemudian teknologi Nah ini masih bisa pertahanan Masih bisa pertahanan Dan malah mereka Booming sehatan Nah ketika Pengadilan lebih ini Yang paling bisa booming Tua sektor Tiga sektor Online Teknologi ya Kemudian yang kedua Kesehatan Dan yang ketiga Adalah Pangan Perut Online Jadi tiga Masih berbeda Selkomsel Sekarang booming Gak apa-apa Semua orang Butuh pulsa Kalau dulu kan Eee Transportasi Bus Kereta Karena pulsa Kayak kita dikini nih Cukup pulsa aja kan Kota Iya 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 Sama pesantren juga Kita kan Banyak juga ribuan Karyawan Pak Santri Banyak Yang mengelolanya juga Banyak Ya tetapi Kami meyakini bahwa Ini adalah ujian Ketauhidan Ya Yakin tidak Allah Yang memberi rezeki Memang biasanya Kita merasa Kurang itu Karena standar kita Terlalu tinggi Sebetulnya Kalau kita hanya Dengan standar saja Makan segitu Ya Keperluan standar Sebetulnya Tidak terlalu Berat hidup ini Tetapi Karena kita Dengan standar Harus ini Listrik ini Punya ini Punya itu Nyicil ini Nyicil itu Yang sebetulnya Itu bukan kebutuhan pokok Jadilah neken Kalau dipres sekali Keperluan kita Berapa sih makan Apalagi sudah senior Seperti kita Eh maaf usia berapa Sekarang mas Masih di bawah 60 lah Ya Malah saya juga Lima Tahun 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 Momentum ini membuat orang lebih menyukai hidup proporsional. Juga ada orang yang, aduh gimana sekarang saya tidak ada untung tahun ini. Ya itu masa untung seumur-umur? Sekali-kali lah nggak ada untung. Enak aja. Dan orang yang tidak mendapat untung itu mengatakan rugi. Perusahaan kami ini harusnya menghasilkan 25 miliar, tapi tahun ini nggak menghasilkan kami rugi. Mana rugi tuh? Nggak ada ruginya, masih segala ada. Karena nggak tahu syukur aja rugi. Justru kalau lagi begini kesempatan mantap namanya. Tahu mantap? Mas makan tabungan. Udah nikmati tabungan ada. Kenapa capek mikirin rejeki yang belum ada? Syukur orang malah nggak punya tabungan. Ada juga yang mengatakan, ah saya nggak punya tabungan, udah habis. Berarti waktunya manset. Tahu manset? Makan aset. Ya jual. Motor jual. Ya sudah lah, nikmati aja. Istilahnya udah dimancet. Makan aset ya? Ya udah, mati juga nggak dibawa aset itu. Kenapa sih dibuat ribet? Benar banyak pengusaha yang jadi pusing sekali. Padahal masih segala ada itu. Tabungan banyak, aset banyak. Hanya karena tidak proporsional. Dan itu yang membuat stres. Sudahlah, dimudahkan aja. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Ada waktunya. Masa untung terus, ya kan? Enak nggak? Cara berpikirnya gitu. Enak tidak? Cepatnya aja. Kalau nggak mau masalahin, kita nggak bisa bersyukur. Nah, sehingga ada masalah ini, kita, Oh, syukurlah kita masih diberikan kesehatan. Nggak kena COVID-19. Kan gitu akhirnya. Untunglah masih bisa manset. Iya. Orang masih punya banyak hal, tapi menderita aja mau apa. Jadi memang ini ujiannya tuh bukan hanya buat orang yang miskin. Tapi buat orang kaya juga ujian ini. Apakah dia mau terus stres, memikirkan keuntungan yang belum ada takdirnya? Betul nggak mas? Coba lihat. Para pengusaha kan banyak yang suntuk aja. Padahal segala ada. Iya kan? Betul. Dan ini juga ujian buat para ulama lah mas. Ini cerita ya dari sisi A. Boleh? Boleh. Ini juga ujian bagi para ustad, para ulama yang dengan adanya fatwa MUI dan ada juga yang oh enggak, saya harus tetap ke masjid. Saya lebih takut kepada Allah daripada takut ke virus. Sebetulnya ya kita yang punya otoritas berfatwa, misalnya saya di Darutauhid, saya punya sedikit otoritas untuk mengeluarkan aturan untuk Darutauhid, pesantren, dan sekitarnya. Tetapi ketika saya harus berhadapan dengan fatwa ulama, fatwa majelis ulama, para ulama yang berilmu luas dari berbagai disiplin ilmu, lalu berkumpul dalam satu wadah yang punya otoritas memberikan fatwa, nah ketika majelis ulama berfatwa, nah fatwa saya itu jadi enggak, enggak, tidak boleh dikumandangkan. Walaupun misalkan ada perbedaan pendapat, ya, karena sudah kalah dengan majelis ulama. Jadi kepada ustadz ulama yang berbeda pendapat dengan majelis ulama, jangan sampai berteriak lantang, karena itu akan membingungkan umat. Jamaah jadi bingung, ini mana yang harus saya tiru. Nah, padahal dalam Islam sudah ada tahapannya, apalagi para ulamanya di seluruh dunia sudah punya fatwa yang hampir sama terhadap COVID ini. Nah, seyogianya para ustadz, para ulama yang memiliki pandangan yang mungkin sudut pandang berbeda, menahan diri, ya, supaya umat tidak bingung. Karena kalau umat bingung, kena COVID, nah kita enggak juga ngongkosin, enggak ngobatin, ya. Nah, inilah ujiannya ini kepada semua pihak. Tidak hanya ke pemerintah, ke aparat, kepada petugas medis, sampai kepada ustadz ulama juga. Harusnya sangat menempatkan diri, ya. apalagi yang tidak punya otoritas sebagai pemberi fatwa, karena keilmuannya, lingkungannya, terus dia di masjid, lalu dia mengeluarkan fatwa sendiri, uduh, ini sangat berbahaya. Karena umat bingung dan bisa terkena COVID. Maaf, ini sekedar cerita, karena ini disimak oleh banyak orang, mudah-mudahan. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.